Assalamualaikum semuanya Selamat datang di IsmailTV Kita ke pasar malam yuk Kita lewat jalan pesantren Kita ke pasar malam yang Lokasinya ada di Temkot Cimahi Ini jalurnya lewat jalan pesantren ya guys Untuk warga Cimahi Pasti tahu deh jalan sini Dekatkan Bentar lagi kita sampai Untuk lokasi detailnya Udah aku cantumkan Di video ya Seru sekali ya Ramai pengunjungnya Sampai penuh Lihat deh Tuh Ada banyak sekali Wahana yang bisa di Nikmati Yuk kita main kesini yuk Untuk keluarga Cimahi yang belum Main Yuk Kita ke pasar malam Di Temkot Cimahi Oh ya Di Cimahi ada dua lokasi Pasar malam loh Ada yang di Pojok Dan ada yang di Pemkot Kalau yang aku Aku kunjungi sekarang Ini yang di Pemkot Sekarang kita ke tempat parkir dulu Nah Ini ada Korak-korak Ada ombak banyu Biang lala Korak-korak Lomba diputar Dan berbagai Macam Makanan Banyak yang jualan loh Disini Disini ada Mas Rizwan Dan Makan Naila Mereka lagi jajan Cikbul Ciki kebuah Yate Enak ya Kayaknya Ngobol-ngobol gitu Ada sensasi Dingin-dinginnya Kalian Udah pernah Ke pasar malam Belum Harganya murah loh Cuman 10.000 Untuk Jajanan Jajanan Disini Rata-rata Harganya 10.000 Ya Kali ini Sekarang Aku mau jajan Eserut Harganya Juga sama 10.000 Eserut Disiram Sama Cirup Berbagai Rasa Dikasih Popping Lollipop Juga Rasanya Dingin Manis Enak Loh Kita makan Bareng Ini Aku Sama Makan Sambal Lelur Kita jajan Takoyaki Yuk Kita lihat Cara Pembuatannya Emangnya Lagi Masukin Adonan Tepung Kedalam Cetakan Lalu Memasukkan Topping Krab Stik Keju Sosis Sosis Dan Cumi Untuk Yang Belum Tahu Cara Masukin Seperti Apa Ini Ya Cara Misak Sekalian Tutorial Kita Bikin Lagi Karena Ada Yang Pesan Lagi Tunggu Matang Dulu Ini Lagi Masukin Topping Yang Pesanan Baru Kalau Udah Agak Matang Nanti Dibalik Dibalik Dulu Seperti itu Caranya Dibaliknya Pelan-pelan Dia puter Dulu Tapi Lamping Diputer Begitu Jadi Setengah Setengah Dulu Biar Bentuknya Jadi Bulat Lalu Kita Kasih Adonan Lagi Seperti itu Ya Satu Satu Sampai Penuh Lalu Diputar Lagi Dibalik Nah Udah Seperti Ini Kan Jadi Bulat Kalau Sudah Tambah Tepung Lagi Kalau Ada Kurang Kurang Dan Dioles Tega Lagi Diputar Putar Bagian Yang Belum Matang Biar Matang Merata Lalu Kita Balik Lagi Ada Yang Belum Ratat Kita Tambah Lagi Adonannya Kalau Sudah Bulat Sempurna Kita Tunggu Sampai Agak Agak Matang Lagi Dibalik Sampai Matang Merata Kalau Sudah Matang Angkat Lalu Kasih Mayonnaise Sos Tomat Sos Sambal Dan Fish pepper Atau Petas Ikan Jadi Bahannya Itu Dari Ikan Angkat Lagi Untuk Harga Proporsinya Ini Harganya Di Rp12.000 Isinya Rp6.000 Seperti Seperti Guys Kasih Fish pepper Yang Banyak Biar Enak Faskak Koyaki Pasti Pake Fish Pepper Kita Bungkus Bayar Dan Kita Nikmati Seperti Ini Penampakannya Lumer Banget Sausnya Bikin Miller Kita Unboxing Kita Makan Yuk Makan Bareng Enak Ya Guys Mantap Selesai Makan Kita Pulang Dadah Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Jangan Lupa Like Dan Share Lalu Nyalakan Notifikasinya Terima Kasih Assalamualaikum Dadah